Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di praktikum geologi struktur. Pada kali ini di minggu keempat, kita akan bahas mengenai proyeksi stereografi. Ini adalah tes awalnya, jadi silakan dikerjakan. Ini dilampirkan di dalam tugas pendahuluan. Baik, jadi stereografi ini adalah sebuah proyeksi yang menggunakan permukaan bola sebagai media proyeksinya. Saya jelaskan dengan sederhana. Nah, jadi kita bekerja di bawah lower hemisphere ini, dipantulkan ke zenith, dan hasil pantulannya ditangkap di bidang ekuator. Nah, bidang ekuator inilah kertas kita. Kita bekerja, kita menggambar itu di bidang ekuator ini. Jadi, kalau di pertemuan sebelumnya, saya pernah menjelaskan bahwa bayangkan kalau kita punya suatu bidang yang sumbunya dipaskan dengan sumbu bola. Sehingga kita akan dapat perpotongan pada bagian ini kan. Oke, nah, perpotongan antara kulit bola dengan bidang yang menjadi perhatian kita, itu tersusun dari beberapa titik kan. Karena sangat banyak sehingga menjadi suatu garis. Nah, titik-titik ini kita proyeksikan ke titik zenith. Kita proyeksikan ke titik zenith, set, semuanya tarik semua. Nah, hasil proyeksi dari perpotongan, garis perpotongan antara kulit bola dan bidang ini, ya, garisnya akan berpotongan juga dengan bidang ekuator. Sehingga, kita akan peroleh garis selengkung ini. Nah, garis selengkung inilah yang akan merepresentasikan bidang kita. Nah, ini ada gambar yang lebih jelas ya. Jadi, tersusun atas proyeksi garis-garis dari perpotongan kulit antara bidang miring. Bagaimana dengan struktur garis? Sama saja, kalau struktur garis, dia lewat pusat. Di sini, di sini pantulkan, dia dapat satu titik. Jadi, kalau struktur garis, kita dapatnya titik. Kalau struktur bidang, kita dapatnya garis. Nah, ini penggambaran yang lagi untuk lebih jelasnya. Nah, jadi di bidang gambar kita ya, sudah. Lingkaran dan busur ini saja. Gitu. Jadi, kalau kita lihat di sini, Kemiringan kita akan searah dengan lengkungan. Jadi, arah-lengkung ini menunjukkan arah kemiringan. Ini menunjukkan strike. Semakin datar, semakin datar, maka lingkarannya akan semakin mendekati bibir lingkaran. Jadi, kalau semakin keluar, maka besar dipnya semakin kecil. Semakin dekat dengan garis tengah, dipnya semakin besar. Nah, ini kalau struktur garis. Ya, seperti itu ya. Jadi, di struktur garis ini lewat pusat dari bola, kemudian dipantulkan dari kulit ke zenith. Nah, hasil proyeksinya di sini. Gitu ya. Ya, ini gambaran lain lagi. Bersama. Ya. Jadi, untuk memberikan gambaran yang darah sudut pandang yang berbeda. Nah, ada jaring yang dikenal. Itu adalah wolf net. Wolf net ini adalah jaring yang menggambarkan bidang sama sudut. Jadi, setiap ini merepresentasikan ini 0 derajat ya. Ini north. Ini berarti 90 derajat. Ini east ya. Ini south. Ini west. Nah, ini kalau untuk bidang di sini kan 90 derajat ya. Di sini 0. 60, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke. Di sini ada 90. Ada 90. Jadi, satu kotak ini mewakili 1 derajat. Nah, contoh ya. Ini contoh kasus. Letakkan garis untuk kita mengupload north 30 derajat east dan 40 derajat northwest. Letakkan kertas kalkir di atas jaring dan gambarkan lingkaran luarnya. Beri tanda titik titik utara selatan di pusat lingkaran. Nah, ini ya. Jadi, kertas kalkirnya. Di bawah kertas kalkir itu ada jaring. Kemudian, gambarkan garis lurus melalui pusat lingkaran sesuai harga jurusnya. Jadi, kita ambil north 30 derajat east. North 30 derajat east itu kan kita ambil ke kanan. Ini east. Ini south. Ini west. Kemudian, kita tarik garis lurus melewati pusat lingkaran ya. Ini pusatnya. Lalu, putar garis apa, putar kalkir. Jadi kan gambar kalian kan di atas kalkir tuh. Nah, kalkirnya diputar. Sampai berhimpit jaring utara selatan berhimpit dengan garis. Nah, diputar kan? Nah, setelah berhimpit, gambarkan garis lengkung. Dengan besaran 0 di pinggir, 90 di pusat. Berarti, kalau kita ambil ah, iya, satu lagi. Karena kita arahnya di northwest, jadi westnya itu kan sebelah kiri kita kan? Ya, ini kan west ya. Nah, berarti lengkung. Kita akan lengkung sini kan? Nah, perhatikan arah kemiringannya. Karena kita lengkung ke northwest, kita lengkungnya ke sebelah kiri, ke arah west. Nah, 40 derajat dihitung dari tepi terluar. Oke, setelah itu sudah digambar, kembalikan ke posisi semula. selesai. Ini adalah bidang north 30 derajat east, 40 derajat northwest. Oke, kita contoh berikutnya. Struktur garis. Kita punya trend 26 derajat koma north 40 derajat east. Oke, jadi pertama tentukan ya urut kebesaran 40 derajat. Trendnya dulu nih. Ya kan? Nah, jadi dari situ kita punya titik dari arah posisi 40 derajat tersebut. Ambil sudut 26 derajat. Sama. Kalau 0 derajat dari luar, 90 derajat ke dalam. Berarti kalau 26 derajat kita tahu titiknya di sana, maka plat 26 derajat. Sudah? Kembalikan lagi. untuk mengukur juga bisa kalau untuk pelanjing bisa juga dari arah utara sama saja. Bisa dari utara, bisa dari timur. Nah, setelah itu kembalikan ke posisi semula. Jadi, ini adalah proyeksi struktur garis 26 derajat north 40 derajat east. Oke, simple kan? gampang. Nah, terus cuma itu saja? Oh, enggak. Kita bisa salah satunya mengolah data kemiringan atau dip ya. Menentukan besar kemiringan semua pada arah sekian dari suatu bidang. Nah, jadi pertama-tama kita plot dulu kan strike-nya. Kemudian kita buat bidang 50 derajat east, 50 derajat south east kan? ngat south east ke kanan. Lalu, kita kembalikan ke posisi semula. Ya. Kita ambil sudut north 80 derajat east kan? Arahnya nih. Arah apa, untuk mengambil kemiringan semuanya. Kemudian, kita putar ke arah yang sejajar dengan berat timur. Untuk apa? Tujuannya untuk mengukur kan? Jadi, di titik ini berapa sudut yang di berapa sudutnya apabila berapa dip ya apabila pada arah ini. Nah, dip yang terbaca itu 31 derajat. Nah, dari sini kita bisa lihat apabila kita putar lagi lebih ke sana berarti dipnya akan lebih kecil kan? kalau yang ini aja di sini, yang ini di situ, yang ini di situ, dan seterusnya kan? Berarti lengkungan ini merepresentasikan kemiringan kan? Yang mungkin dari sebuah bidang. Jadi, kalau yang maksimum di sini makin pinggir, makin kecil kan? berarti kalau arahnya semakin sejajar dengan arah strike-nya, maka arah besar deep-nya akan semakin kecil. Sesuai kan? Terbayangkan tiga dimensinya. Jadi, menentukan kedudukan lapisan dari dua kemiringan smooth. Jadi, yang north sekian kita dapat titiknya di sini. Satu lagi north 14 derajat east ini yang 56 west. Jadi, kan kalau di apa? Di dalam contoh yang sebelumnya kita menentukan kemiringan semua dari suatu bidang, maka kalau kita punya dua buah kemiringan semua yang kita anggap atau kita ketahui bahwa itu berasal dari suatu bidang, maka titik ini akan berada dalam kedua titik ini akan dapat berada dalam satu garis, dalam satu busur. Ya kan? Coba diingat-ingat lagi penjelasan dari slide yang sebelumnya. jadi kan sepanjang busur itu adalah besar kemiringan lapisan yang mungkin dimiliki oleh bidang tersebut. Bisa katakanlah deep-nya deep-through deep-nya 50 berarti kan 50 58 sampai ke 0. Ya kan? Maka dari itu kalau kita punya dua buah kemiringan semua maka apabila kita sebidangkan dalam ini istilahnya kita sebidangkan jadi kita buat dia menjadi satu bidang seperti ini kita buat dia berhimpit dengan garis referensinya ini ini kan satu garis ya bisa kita tarik garis nah berarti dua kedudukan semu ini dapat merepresentasi bidang disini dapat deep-nya 30 derajat arahnya northwest kita kembalikan strike-nya di 58 jadi kedudukan yang diperoleh dari kedua kedudukan semu ini north 58 derajat east 30 derajat northwest hebat ya tools-nya oke sekarang menentukan garis produk dari perpotongan dua buah bidang disini kita punya bidang A dan bidang B seperti biasa plot bidang yang satu ya plot bidang dua ya plot dua bidang ingat jangan pusing jangan pusing perpotongan yang mana perpotongan dari dua buah bidang itu titiknya yang ini kan karena ini kan sebenarnya garis ini kita tidak perlu gambarkan hanya ini karena untuk apa ya membantu kita yang masih pemula melihatnya jadi garis strike ini sebenarnya tidak perlu kita tulis pun tidak apa-apa toh bulsur ini apabila dikonstruksikan dengan benar pasti akan menghubungkan garis lurus yang melewati pusat lingkaran nah kalau seandainya garis strike ini kita buang kan perpotongan dua buah bidang di sini maka perpotongan kedua bidang di sini ya sudah ini kan struktur garisnya nah jadi kalau itu tinggal kita posisikan kan kedudukan struktur garisnya di sini kita hitung berapa sudutnya 30 derajat ya kan terus strike-nya di berapa ini kita hitungkan dari 21 derajat dari sini ya atau 101 nord 101 east ya begitu keren ya kemudian ini perputaran bidang jadi perputaran bidang dengan sumbu vertikal ya jadi bidang ini diputar dengan sumbu vertikal ya pada sumbu vertikal diputar ya dipnya dia tetap kan tapi strike-nya berubah apabila diputar dengan sumbu horizontal berarti strike-nya tetap dipnya berubah berarti kalau diputar pada sumbu horizontal dipnya semakin keluar atau semakin ke dalam gitu kan nah dihitungnya itu dari titik luar sini dihitung misalnya kalau misalnya diputar 30 derajat ke arah horizontal berarti semakin berkurang kan dipnya berarti ini ujung di sini akan digerakkan ke arah yang lebih landai sebesar 30 yang di sini akan digerakkan ke arah yang lebih landai sebesar 30 dan seterusnya kemudian dihubungkan titiknya seperti itu untuk perputaran bidang nah sekarang kasus ketidak selarasan formasi A tidak selaras diatas batuan B formasi A berkedudukan sekian B sekian ditanyakan kedudukan batuan B di saat batuan diendapkan jadi gini kan batuan itu diendapkan dalam kondisi horizontal kalau ketidak selarasan adalah ketidak selarasan bersudut di geologi fisik berarti kalau batuan disini kan batuan A tidak selaras diatas batuan B berarti A lebih muda dari batuan B jadi sekarang yang A ini yang lebih muda ini sudah tidak datar lagi dia punya kemiringan berarti untuk mengetahui kedudukan batuan B saat batuan A diendapkan berarti ketika batuan A datar berarti dari data ini kita akan memutar merotasi dan merubah merubah kedudukan lapisan A ini menjadi horizontal dari north 150 derajat east ke 30 derajat southwest memutarnya itu tidak perlu diputar strikenya strike biarkan saja strike apa adanya yang kita putar kemiringannya saja nah jadi untuk mendatarkan untuk mengetahui atau untuk merotasi bidang B dengan magnitude berarti 30 derajat kan berarti supaya yang A jadi 0 ya sudah kita kecilkan sudutnya sebesar 30 derajat oke kita posisikan ya yang apa yang A ke arah utara selatan supaya bisa dibuat dia lebih datar kemudian karena kita tahu pergeserannya adalah 30 derajat maka kita akan geser dia keluar kan ke arah 30 derajat ke situ lalu untuk lapisan berikutnya mengikuti garis yang sama jadi diputar ke garis yang ini ya garis yang ini 30 derajat ini kan masih sama ya garis yang ini 30 derajat berarti titik di garis ini 30 derajat sama yang ini 30 derajat berarti semua garis ini ke arah 30 derajat nanti kita perolehkan banyak titik-titik 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 sini nah sehingga apabila kita sebidangkan titik tersebut sebidangkan struktur garis tersebut ya kita dapat ya bidang ini adalah bidang pada saat batuan A tindakan 260 derajat is 50 derajat of west menentukan arah arus purba hal yang sama hanya untuk arus purba ini kan dia struktur garis kalau tadi struktur bidang jadi kita akan merotasi struktur garis jadi pada satu perlapisan dengan kedudukan sekian terdapat struktur flood case yang dapat dikenalki arahnya yaitu pada arah sekian akan ditentukan arah sebenarnya dari sedimentasinya jadi dengan asumsi berarti kalau misalkan begini ya berarti kan kita gak punya arah penunjamannya berarti kita anggap ya horizontal ya makanya kita hanya tarik garis lurus ke sini ya kan horizontal jadi dia di titik luar kan nah berarti dia pada ada di bidang di titik ini kan posisinya orang bidang north 45 derajat east 60 SE nya ini nah pada arah ini berarti kan di titik ini ya kemudian ini kan kita rotasi nih berarti 60 derajat berarti 60 derajat ke arah 0 kan berarti kita utara selatan kan lalu kita geser dia ke arah luar kan nah kemudian untuk titik yang ada di sini ya untuk titik yang ada di sini yang merepresentasikan kedudukan dari struktur flood case nya akan bergeser ke arah semulanya kemudian ditarik lah garis lurus ke sini ke pusatnya jadi karena dia sudah bergeser ke sana kemudian tarik garis lurusnya nah ketika kita kembalikan ada pergeseran ini kan nah garis ini adalah arah yang sebelumnya arah flood case sebelum kedudukannya mengalami perlipatan eh lapisan batuannya mengalami perlipatan oke alhamdulillah ya jadi sangat sederhana dan sangat membantu sekali apa stereonet ini untuk menjawab persoalan-persoalan geologi ini nah untuk itu ini adalah soal latihan yang bisa kalian kerjakan akan saya sedikit ulas ya mengenai soal-soalnya satu sayap lipatan mempunyai kedudukan sekian dan sayap lain sekian tentukan kedudukan dari sumbu lipatan tersebut nah berarti kan ya sama ya seperti nanti di bola ya di plot satu sayap satu sayap perpotongannya ini kan nah itu garis perpotongan besar kemiringan semu masing-masing saya pada arah north south 9 derajat sekian ya sama aja jadi ini kenengkarannya north 70 derajat east 90 ya begini kan north 70 derajat east 30 derajat southwest seperti begitu kemudian 50 derajat west ke south west nah ini pada arah south 60 derajat west 60 derajat nah pada ini dari sini kan berarti hitung sini sudutnya berapa pada 25 ya tarik lagi berarti begini berarti ini berapa gitu lihat nomor 1 ya nomor 2 perendit dari suatu lapisan batu pasir diukur pada kedua kekar yang berkedudukan vertikal salah satu kekar berjurus sekian pitch dengan kemiringan semu jurus kekar 60 derajat dari utara jaring oke kekar lain berjurus ke utara dan pitch kemiringan semu terhadap jurus kekar tersebut 40 derajat dihitung dari selatan jaring tentukan kedudukan batu pasir tersebut jadi kita punya apparent deep nih ya yang diukur pada satu lapisan batu pasir ya jadi kalau pusing yaudah diplot aja datanya jadi bayangkan ya kita punya kekar kan kedua kekar kedudukan vertikal ya kalau vertikal berarti kalau vertikal berarti kan dia ada di apa bayangin dia nempel di bidang ya ini bidang sesarnya eh bidang lapisannya berarti ada kekar gitu ya nah jadi mungkin dia ceritanya mengukur di bidangnya ini nih gak apa plot aja dulu kekar berjurus 30 derajat is nah ini utara 30 derajat ya dengan semua terhadap jurus kekar 60 dihitung dari utara jaring jadi dari sini soal latihan nomor 2 disini diminta untuk tentukan kedudukan kota pasir dengan diketahui operandip ya jadi pada dasarnya kalau menentukan kedudukan batu kedudukan kota pasir berarti kan bidang ya berarti ini adalah soal menentukan bidang dari dua struktur teris yang tiga kar ini ya dengan pitch nya ya kita tahu punya sekar ya sekar itu kan struktur garis ya kemudian ada pitch 60 derajat nah itu pasti nanti jadinya struktur garis ya titik ya titik nanti dihubungkan kemudian nomor tiga sesar A berjurus kebarat dengan kemiringan sekian sar B kedudukan sekian berarti tentukan kedudukan garis potong berarti ya sama ya perpotongan dua buah bidang ya outcome nya adalah garis kemudian besar penunjaman gores garis pada arah sekian berarti yang B itu mencari plunge ya berarti perpotongan apa mencari diplunge dari struktur garis dengan arah sekian nanti di plot aja dengan bidang secara berarti tinggal tarik garis 65 derajat east pada bidang A ini sama pada bidang B nomor empat jadi kita punya bidang seperti ini terudukan bidang itu bila diputar berarti ini kan rotasi soal mengenai rotasi bidang sumbu putar vertikal kalau vertikal berarti kalau sumbunya vertikal berarti perubahan strike melalui pusat net sebesar sekian sumbu putar adalah jurusnya dengan perputaran sekian ke atas berarti ini yang horizontal formasi batuan A tidak selaras di batuan B formasi A kedudukan sekian kedudukan B sekian ditanyakan saat batuan A diendapkan ini persis dengan soal yang dicontoh jadi secara umum lebih baik effortnya lebih banyak dalam menafsirkan soal dalam mengambil informasi dalam soal untuk di input ke dalam sistem stereo net nya di sini kita ada nomor 6 dengan menggunakan stereo net ada di software nya bisa dicara buka di internet nomor 4 nomor 5 nanti saya akan share mengenai penggunaan software stereo net nanti ada di video terpisah oke alhamdulillah jadi sangat sederhana dan sangat membantu sekali stereo net ini untuk menjawab persoalan geologi ini nah untuk itu ini adalah soal latihan yang bisa kalian kerjakan akan saya sedikit ulas ya mengenai soal-soalnya satu sayap lipatan mempunyai kedudukan sekian dan sayap lain sekian tentukan kedudukan dari sumbu lipatan tersebut nah berarti kan sama ya seperti nanti di bola ya di plot satu sayap satu sayap perpotongannya ini kan yaitu garis perpotongan besar kemiringan semua masing-masing saya pada arah north south 9 derajat sekian ya sama aja jadi ini kenengkarannya north 70 derajat east 90 ya begini kan north 70 derajat east 30 derajat southwest seperti begitu kemudian 50 derajat west seperti ini kan ke southwest ya nah ini pada arah south 60 derajat west 60 derajat nah pada ini dari sini kan berarti hitung sini sudutnya berapa pada 25 ya tarik lagi berarti ini berapa gitu ya nomor 1 ya nomor 2 perendip dari suatu lapisan batu pasir diukur pada kedua kekar yang berkedudukan vertikal salah satu kekar berjurus sekian pitch dengan kemiringan semu jurus kekar 60 derajat dari utara jaring oke oke kekar lain berjurus ke utara dan pitch kemiringan semu terhadap jurus kekar tersebut 40 derajat dihitung dari selatan jaring tentukan kedudukan batu pasir tersebut jadi kita punya apa rendip nih ya yang diukur pada satu lapisan batu pasir ya jadi kalau pusing yaudah diplot aja datanya jadi bayangkan ya kita punya kekar kan kedua kekar kedudukan vertikal ya kalau vertikal berarti kalau vertikal berarti kan dia ada di apa bayangin dia nempel di bidang ya ini bidang sesarnya eh bidang lapisannya berarti ada kekar gitu ya nah jadi mungkin dia ceritanya mengukur di bidangnya ini nih gak apa plot aja dulu kekar berjurus 30 derajat yes nah ini utara 30 derajat ya dengan semu terhadap jurus kekar 60 dihitung dari utara jaring jadi dari sini oke ini adalah akhir dari praktikum struktur modul keempat ya jadi sampai jumpa di pertemuan praktikum yang akan datang untuk video video pelengkapnya nanti bisa dilihat di youtube mudah-mudahan bisa saya selesaikan tepat pada waktunya ya oke terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa pada kesempatan yang lain jalan 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 kesehatan salam terima kasih